Wanita pun bisa dapet gelar putra ya? Nah itu, hebatnya wanita disitu bisa dapet gelar putra tapi putra gak bisa dapet gelar wanita Oh gitu? Iya Wah Dulu juga sebenarnya almarhum itu gak ngedukung-dukung banget Lantar gak ngemakan dari catur gitu ibarat kasarnya gitu loh Peran mama tuh sebesar apa sih buat kamu? Besar banget, pernah latihan sampe tengah malem Kayak sering gitu latihan sampe tengah malem, mama nganterin, nungguin Tapi tetep masih berjuang juga buat ngidupin kakak-kakak Iya Kamu pernah gak main catur sama pasangan kamu? Mantan maksudnya Oh sorry ya, pasangan kan pada masanya gitu Iya pernah lah, pernah lah Ada yang pernah ngalahin kamu gak? Halo BliBli Friends, welcome to my rooftop tempat paling pas untuk ngomongin perjalanan sukses hingga mencapai titik puncak Membangun mimpi-mimpi sambil menetap gedung-gedung tinggi seperti yang terlihat di belakang saya This is Roof Talks A story about becoming number one sebuah persembahan spesial BliBli untuk kamu karena kamu Nomor satu Udah dikasih duit lebih tuh jadi cepet ya Saya Nino dan hari ini karena udaranya dingin pastinya saya pakai pakaian persembahan dari Blight Itu bisa dibeli juga di BliBli.com ya Jangan lupa kalau suka sama outfit gue langsung cek sekarang juga Gue bakal ngobrol sama tamu yang viral semenjak kemarin ada pertandingan catur antara Dewa Kipas melawan Grandmaster Irene Sampai sekarang masih jadi topik hangat dibincangkan dimana-mana Kita hari ini ketemu sama salah satu serikan di catur Indonesia ada Chelsea Monica Halo Hai Chelsea Halo semuanya Chelsea ini ternyata masih sangat muda ya Iya pengennya sih Muda lah 25 Iya masih muda ya 25 ya Udah sejak kapan sih main catur gitu? Kalau untuk ikut turnamenya sendiri tuh semenjak 2003 sih 2003 kan manggilnya langsung kak loh Kalau gue pengennya dianggap seumuran ya tapi ternyata gagal juga Iya 2003 itu berarti kamu kelas? Kelas kitar kelas berapa ya kelas 3 kali ya? Kelas 3 SD Wow kelas 3 SD Sorry soalnya 2003 itu aku kelas 3 juga Oh seumuran berarti? SMP SMP Oh Agak beda ya Beda 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 ini beda kategori ya Beda kategori jadi Agak lebih tua sedikit Iya gak usah diterusin Jadi di setiap episode Ruf Talks kita bakal ngobrol seru-seruan bareng tamu yang punya kisah menarik seperti Chelsea Iya kan? Udah cakep pinter dan pastinya Kamu itu berarti gelarnya Women International? Women International Master Women International Master Jadi buat temen-temen yang kemarin banyak mengirakan berarti Grandmaster itu belum ya? Masih norma jadi masih harus ada Norma itu perbedaannya sama Grandmaster apa? Iya jadi untuk menjadi Women Grandmaster itu kita butuh 3 kali norma biasanya Norma Women Grandmaster dan selain itu juga ada persyaratan lainnya itu dari rating Oke Jadi ratingnya harus Itung-untungnya ribet ya Cel ya? Iya agak ribet ya Nanti kita tanya lebih dalam Iya siap Di sesi yang lebih serius Tapi sebelumnya kita pengen ajak Chelsea main game di This or That Wow! Aduh deg-degan nih Gak kok Ini gak sama sekali gak menegangkan Gak yang Tapi agak tegang nih Lebih tegang main catur sih harusnya ya Oke di game This or That bersama Chelsea Monica hari ini kita bakal ngasih dua pilihan nanti kamu pilih salah satu ya Gak boleh dua? Kemaruk juga ya Satu aja Oke 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 Jadi Ngomongin soal catur itu biasanya papan ada dua warna Iya kan? Siap Hitam atau putih? Pilih yang mana? Putih Kenapa putih? Jalan duluan Oh putih itu jalan duluan ya? Aku gak tau Jadi putih itu jalan duluan terus juga biasanya kan putih itu bisa menyetir lah ibaratnya misalkan kita mau jalan pion yang disini duluan atau yang disana duluan Jadi sebelum kamu ikutan kayak pertandingan gitu catur yang pro pertandingan pro kamu apa sih sweet dulu atau gimana? Enggak sih Enggak sweet ya? Tetap ngikutin peraturan Nentuin siapa yang di putih siapa yang di hitam tuh dari mana? Bebas sih Oh tapi maksudnya nih turnamen apa? Iya turnamen gitu misalnya Oh kalau turnamen sudah ada pairingnya? Jadi memang langsung dari panitiannya dari wasitnya memang sudah ada sistem pairingnya Kamu tuh putih gitu ya jalannya Siap oke lanjut nih Siap Chelsea ini umur 25 berarti kayaknya kita ngomongnya diluar catur dulu deh Aduh duh 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 duhh doh duh duhh duh duh du Пока di papan catur kan pasti kan kamu kan adalah seorang petarung ya Tapi apakah di luar catur kamu seorang pencinta juga? Apa nih masnya bu cyan apa gimana nih punya pasangan? sekarang? tidak tidak tapi pernah punya pasangan dong pernah kalau misalnya dikasih hadiah sama pasangan lebih suka dapet bunga atau boneka? aku benteng, aku benteng oh catur lagi tapi benteng beneran, mahal oh pilihannya dua itu aja? iya, bunga atau boneka boneka sih kenapa? biasanya cahaya tuh seneng loh dapet bunga iya kan harum, dipajang, cantik gitu iya tapi kan kalau boneka bisa dipeluk kalau tidur aduh gue gak bisa dipeluk kalau gede iya gak bisa juga tapi kan ada expire-nya iya kalau boneka gak layu-layu biar cintanya gak layu ada berapa boneka yang disimpen di kamarnya Chelsea pemberian dari pasangan? udah gak ada oh jadi sistemnya Chelsea kalau ternyata udah putus dibuang juga bonekanya ya? enggak dibuang enggak taruh gudang boneka terunik yang pernah kamu dapetin apa Cel? boneka waktu yang dulu sih pernah sih kayak boneka bukan unik sih maksudnya bonekanya masih normal-normal aja sih gak ada bentuk pion gitu pengennya ntar mungkin siapa tau kan the next jadi buat cowok-cowok yang nangisir sama Chelsea udah ada kesempatan nih lu cari aja boneka atau bikin boneka yang gede banget gitu kan yang bentuk catur diantara sekian banyak pion catur kamu paling suka pion yang mana? maksudnya diantara buah-buah catur oh iya buah catur ya iya karena kalau pion itu yang depannya oke 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 paling suka menteri menteri? atau queen gitu kenapa? because it's the most powerful piece i mean oh iya jalannya paling asoy ya iya paling kuat kan? kalau menteri itu yang jalannya miring kan? miring, lurus oh kalau yang miring itu apa? gajah kalau yang miring gimana tuh? yang miring gini itu gimana tuh? yang jalannya bisanya gini diagonal diagonal oh kalau diagonal gajah namanya oh gajah namanya kalau menteri itu? menteri dia bisa diagonal bisa lurus bisa dan kemana aja ya? sepanjang apapun ya jalannya? iya asalkan gak ada yang ngalangin oke deh nanti aku ikut sekolah catur dulu sebelum ngobrol lagi sama kamu ya iya iya oke kalau gitu langsung aja deh pertanyaan berikutnya pilih kalah main catur atau patah hati? ini kalah main catur yang mana dulu nih? maksudnya kalah catur di sebuah turnamen yang bisa membawa kamu ke status baru? patah hati kali ya soalnya udah lebih penting ya enggak soalnya udah patah hati ya mending patah hati kali ya kamu tuh normanya berarti udah dapet sekali? dua kali dua kali tinggal satu kali lagi berarti? sebenarnya harusnya tiga kali tapi kebetulan aku yang pertama kali itu di olimpiade jadi itu hitungannya spesial jadi sekarang itu tinggal syarat yang ratingnya doang gitu wow oke kamu jelasin sepanjang apapun nanti mungkin aku akan sulit buat pengerti tapi nanti aku coba ya kita tetap main game nya lanjutin dulu ya siap kamu catur tuh sekolah dulu? iya tapi maksudnya dulu tuh awal-awal enggak tapi semenjak awalnya nyobanya juga di depan portal juga sama kayak kita-kita gini sama Kang Ojek oh iya sama Kang Ojek depan pasar pam gitu kan biasanya kan? iya Kang Ojek dekat rumah kan ada Kang Ojek bener cuma dua papan disitu kalau enggak papan catur papan karambol dan kamu pilih catur ya adanya catur waktu itu adanya catur mungkin kalau ada yang lain pilihnya yang lain jadi awalnya kamu nyoba-nyoba disana? enggak sih awalnya banget awal-awal banget itu ngeliatin almarhum bapak aku sih main catur sama temennya sama saudara gitu kayaknya menyenangkan gitu iya terus kamu coba-coba sendiri jadi kayak ngikutin sama Kang Ojek beneran? sama Kang Ojek juga main oke terus Kang Ojek dekat rumah habis itu makin in love lagi sama catur setelah nyoba akhirnya baru masuk sekolah sekolah caturnya itu sendiri pun sebenernya bukan pas lagi aku dibalik papan jadi pas udah berhasil juara kejuaraan dunia pelajar 2008 nah itu baru dapet tawaran beasiswa mulai belajar dengan teori yang lebih bener gitu iya bener sebelumnya pake feeling doang iya diajarinnya sama Kang Ojek ada juga sih waktu itu pelatih disana tapi bukan yang sistematis seperti di sekolah catur oke nah kamu milih sekolah atau otodidak? sekolah sekolah? maksudnya milih buat aku pribadi atau apa nih? kamu jangan serius-serius banget lah Cels ini cuma game disordat pilih aja sekolah atau otodidak? atau boleh gimana dewan juri? boleh tolong gak saya nih? katanya loh boleh saya cuma disuruh nanya doang loh yaudah sekolah atau otodidak pilih aja satu gak boleh atau? gak boleh atau otodidak kali ya otodidak? karena karena awalnya gitu dulu maksudnya awalnya kan gak langsung sekolah gitu tapi ada gak perbedaan yang kamu rasain setelah kamu ngambil sekolah catur dan zaman kamu masih belum tau teori terlalu dalam gitu oh pasti beda ada plus minus dua-duanya kan? ada dan beda banget maksudnya ya kalo di sekolah catur kan kita memang sudah terarah banget gitu loh dari pelatihannya dan maksudnya goalsnya udah diset juga terus ya pokoknya lebih terarah aja sih gitu dan teori-teorinya juga udah bener-bener kayak belajar strategi perang ya perangnya tapi di papan catur doang iya maksudnya itu maksudnya itu tapi berarti kalo misalnya kamu udah punya plan besar untuk bisa ngalahin lawan dengan strategi seperti apa ketika di tengah jalan itu strateginya mandek kamu harus siap dengan strategi yang lain? iya kan makanya itu kita diperlukan latihan-latihan terus itu ngelakuin preparation dari segi opening dan juga apa analisa partai-partai lawan calon-calon partai lawan gitu untung gua gak milih jalur profesi jadi pemain catur ya ternyata ribet ya anak-anak nyanyi ya iya iya anak-anak nyanyi ya buat saya atau buat Chelsea mas saya kasih kesana oh iya iya perwisi Chelsea ini di Roof Talks tuh biasanya akan ada kiriman ini bukan yang sesuatu yang menurutkan kan apa ya bener ini lompat nih ntar kamu takut kondok gak? aduh duk bukan takut sih bukan ini adalah sebuah barang yang punya arti buat kamu oke tau dari mana kita semua disini tau tentang kamu nih aduh susah juga ya ada artinya gak buat kamu nih apakah maksud dari itu? boleh dipegang ditunjukin sama beli-beli friends ini ini ada gak arti buat kamu tuh? apa nih apa nih maksudnya nih gimana nih maksudnya nih apa nih kak? ada hubungannya dengan Turki? oh iya oke oke now iya gimana ada apa nih dengan Turki Chelsea? ya best inilah one of the best memories ya maksudnya apa yang kamu lakuin disana? ada apa? nyanyi keren kalau gitu ya beli-beli fans kita dengerin dulu sedikit nyanyi 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 becanda 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 jadi di Turki itu itu momen dimana aku dapet norma apa woman grandmaster pertama aku oh gitu turnamen catur juga disana olimpiade olimpiade olimpiadenya khusus catur atau olimpiade? olimpiade khusus catur khusus catur ada olimpiadenya sendiri ya iya jadi olimpiade catur memang khusus gitu sendiri itu apakah itu the biggest turnamen dari dunia catur? iya kan? ya one of the biggest just like ya olimpiade kejuaraan dunia jadi itu salah satu yang terbesar dapet pertama kali title woman international norma ya normanya disitu master and normanya iya norma woman grandmaster tepuk tangan dulu buat Chelsea norma woman grandmaster sorry ya saya revisi oke sebelum kita lanjut ngobrol siap boleh diminum kopinya dulu ini kopi IOE ini persembahan dari dari kopi gajah kopi gajah coba bukan kopi gajah catur kan? gak semuanya itu catur Chelsea di dunia ini oke dari gajah catur oke Chelsea ngomong-ngomong soal yang tadi kamu sebutin tuh olimpiade catur di Turki kita kan semua ini kebanyakan awam ya tentang catur aku mewakili keawaman semua BliBliFrens yang lagi nonton nih jadi mungkin bisa dijelasin sedikit gak sih olimpiade catur itu sebenernya memperebutkan apa dan grandmaster itu tuh cara dapetin itu gimana sih? oke jadi olimpiade catur itu memang khusus sendiri tidak gabung dengan olimpiade-olimpiade lainnya tapi secara umum juga yang diperbutkan sama pastinya medali kan medali secara umum tapi di catur di olimpiade catur ini biasanya ada juga dibagi grup-grupnya jadi ada grup A grup B grup C itu berdasarkan apa klasifikasinya? klasifikasinya itu berdasarkan rata-rata rating pemainnya oke rating itu boleh dijelasin juga gak? rating oh boleh penentuannya apa? boleh rating itu untuk mungkin semacam ini kali ya untuk tingkat kekuatan pemain tersebut nah waktu itu kebetulan pas di olimpiade turki Indonesia tim putrinya itu berhasil juara di grup C wih tepuk tangan lagi ada banyak tepuk tangan ya di episode kali ini ya terkesima semuanya jadi berhasil juara di grup C dan puji Tuhan waktu itu aku dapat normal woman grandmasternya disitu nah untuk mendapatkan gelar grandmaster sendiri itu ada ada berbagai cara gitu kak jadi cara yang oh jualannya gak cuma satu aja? enggak jadi misalkan cara yang pertama itu biasanya direct title itu biasanya kalau misalkan juara dunia junior atau juara kayak official turnamen yang dari vide kayak misalkan zona atau sebagian macemnya dan yang cara lainnya itu yang lewat norma tadi tiga kali norma atau sama ratingnya harus sesuai dengan standar gelar masing-masing kalau kamu itu seorang pecatur amatir terus tiba-tiba kamu menantang seorang grandmaster dan grandmasternya kalau sama kamu kamu otomatis langsung jadi grandmaster gak? oh enggak oh enggak kayak gitu ya? enggak enggak tetap harus mengikuti emang tinju tetap harus mengikuti turnamen-turnamen yang resmi oke 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 nah waktu mendapatkan norma grandmaster pertama di Turki rasanya gimana? Cil? waktu kamu berangkat kamu sebenarnya expect gak sih? gue pulang bakal dapet norma grandmaster nih gitu expect mungkin ini kali ya mungkin lebih ke pastinya berharap kan maksudnya apalagi olimpiade itu salah satu bukan salah satu ya kesempatan terbesar buat dapetin norma oke karena pemain-pemain lawan kita itu kan memang yang terbaik dari negaranya masing-masing kan yang dikirim ke sana jadi memang kesempatannya juga makin besar oh jadi ini tuh sebenarnya kayak tim battle gitu ya? iya jadi misalkan Indonesia babak terakhir nih Indonesia ketemu Yunani itu babak penentuan tuh kalau kita menang kita juara grup kalau gak menang kayaknya gak juara grup waktu itu nah apakah satu tim itu semuanya mendapatkan norma jadinya? tidak jadi kalau itu tetap perorangan tetap perorangan diukurnya dari rating tersebut apakah ada game-game lain yang memang perseorangan? jadi itu sistemnya mainnya gini loh kak satu tim empat papan mulai kesel kayaknya nangin jelasin ini orang gak sabar gak sabar gak maksudnya gini misalkan ada empat papan Indonesia ada empat papan dan Yunaninya juga ada empat papan jadi kita berhadapan nanti dijumlahin tuh poinnya berapa misalkan Indonesia menang dua setengah jadi kita menang gitu nah waktu itu dapat norma gelarnya itu berdasarkan performance aku dan juga lawan-lawan aku misalkan waktu itu aku lawan bergelarnya tuh ada lapan dari sepuluh babak jadi sepuluh kali tanding delapan orang kamu lawan sudah bergelar iya bergelar dan satu MI Putra bahkan maksudnya dia wanita tapi sudah memiliki gelar MI Putra wanita pun bisa dapet gelar Putra ya nah itu hebatnya wanita disitu bisa dapet gelar Putra tapi Putra gak bisa dapet gelar wanita oh gitu iya disitu hebatnya kita itu boleh dijelasin lagi maaf ya minta tolong jelasin dulu iya gak apa-apa soalnya aku bener-bener ini sampai besok juga gak apa-apa tertarik banget sama ternyata kan aku kan juga pertama kali tau tentang catur ya dulu waktu kecil pasti ngeliat sama kecil sih ngeliat orang tua main catur tapi makin lumayan kayak ih catur seru juga semenjak nonton Queen's Gambit oh Queen's Gambit yang tahun lalu ya tahun lalu itu booming banget booming banget kan nah kamu jelasin dulu deh barusan tuh gimana tuh kok seorang pecatur wanita bisa dapet gelar Putra tuh gimana caranya nah itu dia jadi kalo di catur itu ada gelar-gelar wanita misalkan dari Women Candidate Master Women Vida Master Women International Master sampe Women Grand Master nah di Putra itu sama cuma dihapus aja womennya nah kenapa ada dua gitu level ratingnya juga beda kak misalkan Women Grand Master itu ratingnya 2300 itu yang goals aku terdekat gitu kan tapi kalo di Grand Master Putra itu ratingnya 2500 jadi memang gelar Putra itu diatasnya gelar secara angkanya ya yang harus dikejar ya secara rating tapi kalo seorang pecatur wanita ternyata berhasil dapet skor 2500 500 dan bisa dapet Norma Grand Master Putra mereka bisa dapet mereka bisa menyandang gelar Grand Master Putra jadi tanpa embel-embel way jadi itu lebih keren kayaknya kalo saya jadi pecatur beli-beli Friends saya baru belajar gitu aneh aja saya udah mundur deh belum main caturnya banyak banget yang diapalin ya enggak juga kan ngapalin nada juga banyak nada itu cuma 7 oh nada cuma 7 do, re, mi, fa, sol, la, si, do teknik-tekniknya banyak do, do, lagi 7, 7, 7, 7 tekniknya banyak lebih kan iya, iya, iya sama kan eh, jelas sih kamu kan buat, 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 buat kalo ngomong gitu kan cara berpikir kamu itu mempengaruhi kamu gak sih ketika main catur sama gaya kamu berbicara sekarang ngaruh sih sebenarnya aktis banget gitu kayaknya des, des, des gitu gak ada kayak abu-abunya kayak apa ya, apa yang gak pernah ada kayak gitu dari tadi aku nanya apa kamu langsung dar, dar, dar gitu kayaknya bukan dari caturnya banget sih kayaknya memang dari dari sananya enggak, tapi memang karakter kadang-kadang itu karakter seorang pecatur itu bisa dilihat dari gaya permainannya gitu nah, kalo aku sendiri kan gaya permainannya itu agak agak apa ya agak aktif gitu tapi tau sendiri kan bisa nilai kan berarti karakternya bisa, aku sih takut ketemu kamu di depan catur pasti kayaknya gue baru ngajiin satu pion raja gue udah dimakan pas itu gimana pun caranya tapi ngomong-ngomong sookin segembit ya kita balik ke Queen's Gambit ya aku kan kalo nonton disitu kan dia kan kalo misalnya lagi pengen main catur kan kayaknya langsung apa namanya bisa bertamasya gitu pikirannya untuk kayak ngebayangin nih entah kalo misalnya jalan kesini jalan kesini kamu tuh sama gak sih kayak dia di film itu oh iya jadi misalkan gini kadang nih sebelum sebelum kita tidur nih apalagi habis tanding kan misalkan yang paling yang paling parah banget nih kak kalo misalkan catur menang jadi kalah itu malam gak bisa tidur yang dibayangin bukan WA dari gebetan atau apa tapi yang dibayangin game tadi gimana iya posisi tadi apalagi kalo misalkan itu babak-babak penentuan misalkan kalo menang tadi dapet medali lah atau juara lah atau dapet normal lah oh jadi kalo misalnya kamu unfortunate lihat itu kalah kamu tuh sebelum tidur malah mikirin tadi harusnya gue jalannya kesini nih gak kesitu iya kayak nyesel gitu kayak ih sayang banget nih harusnya tadi kalo kesini menang gitu aku juga setiap hari sebelum tidur suka kepikiran juga sih beda tapi ya cicilan semua disini juga gitu kan kalau itu kayaknya sebelum tidur bangun tidur juga mikir kamu itu waktu akhirnya masuk sekolah catur itu kan setelah cuturnya eh cutur lagi itu kan sekolah caturnya Mas Utut Adianto ya grandmaster kan iya Bapak Utut Adianto Bapak Utut Adianto oke kamu pernah dilatih langsung gak sama Pak Utut? iya beliau kan memang sibuk ya sibuk banget ya jadwalnya beliau tapi selama kita di Platnas beliau beberapa kali memang dateng ke Platnas jadi timnas juga sempat dapet sharing lah dari sharing dari pengalaman beliau dan memang ya bermanfaat lah tapi kan kita juga harus maklum kalo beliau kan jadwalnya padat sampai hari ini pecatur di Indonesia tuh udah ada belum sih yang menyamai levelnya Mas Utut? mungkin Kak Susanto kali ya oh Kak Susanto Megaranto ya iya dia kan memang Megaranto Megantoro? Megaranto Megaranto bener ya iya Megaranto Kak Susanto Megaranto padahal waktu Mas Utut lagi naik daunnya banget Mas Susanto masih kecil banget ya iya dong kamu lebih kecil dari Mas Susanto? belum lahir kali setelah kecil banget sih udah udah kayaknya udah tapi kamu tuh sebenernya di luar catur tuh punya ketarikan sama hobi yang lain gak sih? atau punya koleksi yang lain gak sih? main game kalo recently aku tuh main game sih sama streaming mainnya apa? chess game? enggak game sama juga main catur lagi ya? enggak jadi selain main catur main game lain contohnya? game apa yang ini boleh dibilang gamesnya? boleh gak sih? nama gamesnya? sebut aja ntar bisa di edit kalo gak boleh masuk oh iya udah ya kayak Fortnite Halo Mobile Legends oh kamu sukanya first person shooter gitu ya? iya kalo di PC emang buas ya kamu di popon catur di video game ya? sukanya gitu tapi gak tapi kayak langsung kayak yang gitu banget sih maksudnya Fortnite tuh masih yang kategori lebih rendah kamu gak punya koleksi apa gitu kayak sepatu misalnya atau jam tangan atau tas koleksi foto mantan wih catet ya buat lo yang lagi keseng-keseng Chelsea hati-hati ya enggak gak bercanda tapi kayaknya kalo misalnya pengen deketin Chelsea tuh sebelum ketemu misalnya janjinin di restoran kamu udah dateng duluan ada papa catur ya kalahin gue dulu baru bisa deketin gue gitu gak? enggak juga sih kamu pernah gak main catur sama pasangan kamu? mantan maksudnya sorry ya pasangan kan pada masanya gitu iya pernah lah pernah lah ada yang pernah ngalahin kamu gak? ya ada lah oh karena pemain catur juga ya? ya pasti iyalah ya oke gak mau jawab gak apa-apa aku hargai terima kasih sudah menjawab walaupun sedikit tuh kalo misalnya pecatur ngedate itu tuh kayak gimana sih penasaran deh apakah kayak sayang coba kita jalan yuk jalan kemana? kemana aja yang penting kayak gajah diagonal gitu aduh aduh jangan mentang-mentang aku raja kamu aku cuma boleh jalan satu langkah ke depan ya gitu yang menterinya bebas ya yang menterinya bebas ya kemana aja ya makanya dia pengen jadi menteri ya pacarnya gak boleh kemana-mana dia hanya kemana-mana bebas pacarnya ntar satu langkah-satu langkah kita udah kemana-mana coba deh kasih tau kita nih kalo misalnya pecatur dan pecatur ngedate itu biasanya aktivitasnya ngapain sih Cio? selain main catur please pasti normal lah maksudnya masih normal kayak ya orang-orang lain lah maksudnya masih nonton bioskop masih nonton bioskop doang nonton bioskop doang nonton bioskop tapi gini kalo misalnya aku gitu ya pacaran sama pacar aku biasanya kan dia betenya karena hal-hal yang mungkin lagi pengen beli sesuatu atau lagi sebel sama seseorang kalo kalian pasti seringnya sebel-sebelannya ketika kayak yang satu lagi mikirin pertandingan iya kali ya pas aduh catur menang jadi kalah jadi kesel ya kan gitu tapi sering saling membantu juga kan pasti oh iya kayak menghadapi ini latih tanding gitu pada masanya iya ya kuns gambit juga kayak gitu kan pada masanya iya 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 kamu tapi berarti intu banget sama pemain catur apakah harus seorang pemain catur yang mendekati seorang Chelsea enggak juga kok enggak juga yang kalo sekarang tuh bukan intinya sih tapi maksudnya yang penting tuh bisa main catur enggak juga maksudnya yang penting bisa mengerti interest kita tuh dimana kadang soalnya kalo misalkan kita ngomong apa enggak nyambung kan enggak enak juga kan kak iya sih tapi apa menurut Chelsea yang orang tuh harus ngertiin kamu banget gitu maksudnya gimana tuh maksudnya sebagai pecatur gitu kan kita gak kita semua disini kan taunya kan ketika caturnya pemain catur bertanding gitu tapi kalo di kesahariannya pemain catur sendiri sebenernya aktivitas apa yang perlu banget pengertian dari seorang pasangan gitu kayak misalnya aku nih aku manggung keluar kota setiap minggu gitu jadi dia harus ngerti ketika weekend pengen jalan-jalan dia gak bisa karena aku kerja gitu aku kerja kalo kamu? kalo catur ya mungkin pas lagi tanding kali ya maksudnya jangan diganggu kamu tuh gak bisa diganggu sama sekali kalo gimana tandingnya? harusnya ntar ada yang biasanya manajer ya enggak kok maksudnya tapi memang maksudnya secara individu juga memang bagusnya kalo pas kita lagi tanding itu gak cuma dari pacar sih sebenernya maksudnya kadang-kadang dari keluarga atau dari teman itu kan ada baiknya kalo kita memang benar-benar fokus di pertandingan gitu ya pokoknya intinya ngertiin aja pas lagi tanding kalau gue lagi pengen mengejar sesuatu untuk karir gue lo harus harus apa ya harus bisa ngerti gue gak bisa selalu ada batu gitu ya makanya dia nyarinya pemain catur juga biar ngerti yaudah yaudah mendingan daripada kita ngomongin soal pacar-pacaran ya kita balik ke caturnya lagi iya siap kamu tuh punya ritual khusus gak sih Cah sebelum mau main catur? sebelum bertanding catur? sebelum bertanding catur apa ya? paling ya priperti masih grogi gak? masih grogian? grogi kalo event-event yang yang itu masih tuh kayak misalkan si Games kemarin gitu kan oh iya sih ada nervous-nerversnya dikit karena kan itu mana pas si Games itu kan aku main catur kilat ya catur kilat itu yang sehari kelar gitu sehari kelar? iya jadi kalo yang lain tuh sehari bisa gak kelar ya? oh ada yang sampe kan kayak Olimpiada aja itu kita bisa sampe hampir 2 minggu tanding 12 hari oh enggak bukan satu game jadi kalo yang standar kan satu game tuh bisa berjam-jam tuh nah kalo mainnya di luar negeri kan biasanya per babak itu per hari oke gitu kalo catur kilat itu satu turnamen satu hari biasanya satu hari kelar jadi kamu selesai game ini main lagi main lagi main lagi gitu tapi kayak di Queen's Gambit aku nonton juga ada yang tanding ini gak selesai terus dia minta break itu besok lanjut lagi itu boleh oh partai itu enggak itu dulu kalo sekarang udah gak ada udah gak ada kalo jaman dulu ada masih jadi mau gak mau harus selesai hari itu? iya jadi kan kalo sekarang kan udah ada time control juga kan jadi gunanya waktu itu ya supaya itu kalo misalkan habis jamnya udah kalah gitu kalo jamnya habis yang dihitung apanya Cel? apanya tuh? kan berarti kan rajanya belum mati tuh? gak apa-apa jadi gunanya apa kalo misalkan kalah dalam catur itu kalo gak raja putih atau hitamnya mati itu dilihat dari waktunya oke misalkan waktunya putih jatoh tapi buahnya walaupun masih banyak atau bahkan hitam unggul tetep kalah putih gitu oke ya semoga beli-beli friends mengerti ya karena saya dari tadi masih coba apa yang maksudnya? masih agak bingung ya yang namanya tanding tapi pasti ada menang ada kalah Cel oh iya pasti pernah gak kamu kalah bertanding sampe gak bisa move on lama gitu kayak nangis bahkan iya pernah sih maksudnya apalagi yang kayak critical moment gitu kan kayak misalkan saya ingat aku olimpiade 2000 2014 kalo gak salah itu tuh kalo babak terakhir aku menang itu dapet norma tuh oke tapi sayangnya di babak terakhir kamu gak menang? gak kalah padahal di atas bukan di atas ya maksudnya secara rating aku tuh unggul gitu dari lawan aku tapi ya itu mainnya kurang bagus waktu itu jadi kalah galau banget ya pastinya iya nyesek kan soalnya itu kan perjuangannya kan dari babak pertama loh kak jadi maksudnya tinggal satu lagi iya tinggal kayak udah aduh tinggal dikit lagi dan maksudnya kesempatannya tuh ada gitu beda kalo misalkan babak terakhir harus menang lawan yang GM yang jago banget gitu itu kan memang agak berat kan ini kan maksudnya lawannya ya seimbang lah bahkan unggul dikit gitu ratingnya jadi iya sih terus abis itu apa yang kamu lakuin untuk mengusir kegalauannya? biasanya biar plong gitu ya kalo pengen plong biasanya dengerin lagu galau gitu dengerin lagu galau? iya tapi orang kan biasanya kalo galau beneran nih ya kan biasanya kan patah hati karena seseorang dengerin lagu itu relate banget tuh kalimat yang dinyanyikan sama apa yang dirasakan ini kan tentang kakak bikin dulu kali ya ya lagu buat catur ya kalo kalah catur ya belum pernah ada ya lagu buat catur ya? belum, belum, belum ada ya makasih ya dikasih inspirasi iya kalo ngomongin soal pertandingan yang gak pernah kamu lupain kayak best moment deh best moment dalam pertandingan catur hidupnya Chelsea mau nikah ya itu tadi sih yang olimpiade tadi oh iya nih ya mungkin kalo untuk memorable mungkin ke jurnas pertama kali aku kali ya karena 2004 dimana waktu itu? di Kerawang di Kerawang iya karena waktu itu beliau 2004? iya kamu itu berarti masih kelas 4 SD? iya kamu udah ikut ke jurnas kelas 4 SD? eh kelas 4 apa? kelas 3? oh malah lebih kurang lagi kelas 4 deh aku kelas 3 sama kelas 4 SD ngapain ya? iya jadi waktu itu bukan karena juaranya sih cuman itu satu pengalamannya ya karena ditemenin almarhum gitu jadi kayak iya 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 di almarhum bapak nemenin dan itu sedelasan gitu jadi mungkin kalo memorable itu tapi aku yakin pasti ayah kamu bangga banget lah ngeliat kamu hari ini mungkin nanti nonton kali dari sana ya? mungkin mungkin ya udah aku udah gak punya ayah oh sama kita? sama gak perlu tos kan? gak usah bikin tim apa klub jangan jangan terlalu dark nyonggulannya oh iya iya Jo kamu kamu kan pasti punya rival juga di dunia catur ada gak ada gak saingan berat kamu yang kamu pengen banget kalahin tapi sampe hari ini belum kesampean? gak ada sih gue gak ada guys enggak bukan maksudnya gak ada yang bisa maksudnya gak ada yang bisa itu maksudnya udah jadi temen sih maksudnya rival iya maksudnya rivalnya tuh gak harus kayak benci gitu iya iya di rival di catur kan tapi ada gak yang kamu ngebet banget pengen kalahin tapi sama hari ini belum berhasil ngalahin? enggak ada maksudnya perasaan semuanya udah pernah di kalahin? iya kadang-kadang mungkin sekali-sekali gitu iya 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 tapi walaupun lebih banyak kalahnya maksudnya kamu pernah menang pernah kalah juga sama iya lebih banyak kalahnya oke tantangan terbesar jadi pecatur wanita menurut Chelsea Monika atau apa sih? tantangan terbesar menjadi pecatur wanita ya? mungkin dari sisi emosionalnya kali ya karena kan maksudnya gini loh kalau kita tuh kan ya kadang-kadang suka agak baper gitu ya maksudnya kadang memanage dimana kita harus memang benar-benar kayak profesional karena butuh clear head banget ya iya dan ada sisi emosionalnya kadang-kadang itu kalau misalkan kita gak bisa manage dengan baik itu malah bisa merusak perform kita di pertandingan sih mungkin gak semua orang punya privilege kayak Chelsea yang pengen jadi pecatur wanita terus abis itu langsung di support sama orang tua gitu Chelsea tau gak sih cerita-cerita lain di Indonesia gitu banyak gak sih pecatur wanita yang maksudnya bukan sorry gue rephrase ya banyak gak sih di luar sana wanita-wanita Indonesia yang pengen jadi pecatur tapi kepentok sama kayak ngapain kamu jadi pecatur gitu tapi kalau ngomongin itu dulu juga sebenarnya almarhum itu gak 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 ngedukung-dukung banget jadi memang lebih suka akunya ke sekolah gitu maksudnya fokus ke sekolah malah mama dulu yang lebih yang lebih mendukungnya iya karena iya dulu mikirnya ntar gak ngemakan dari catur gitu ibarat kasarnya gitu loh jadi kayak tapi ya semenjak almarhum mama memang support support terus dari dulu iya alhamdulillah ternyata dukungan mama hari ini iya bener-bener bisa dilihat ya Chelsea jadi pecatur wanita di Indonesia yang banyak berbicara di mata dunia kalau mimpi besar seorang Chelsea Monica apakah itu masih berhubungan sama catur iya sih oke iya sih mimpi terbesarnya apa? pengen grandmaster pasti iya iya bener berarti tinggal sebentar lagi dong harusnya iya kalau bisa grandmaster putra oke grandmaster putra karena kan lebih di atas tuh levelnya dari kata nih Chelsea kamu udah mendapatkan itu semua kamu masih punya mimpi lain gak yang pengen kamu kejar? kalau bisa dapet itu iya ada sih apa tuh? aduh aduh ntar ketinggian lagi ntar mimpinya gak apa-apa lagi kalau menurut aku gak ada mimpi yang terlalu tinggi sih gak ada ya? gak ada pengen ya kalau misalkan itu memang maksudnya kan aku juga kadang apa mikirnya kan realistis juga gitu kan memang kan berat kalau itu tapi kalau misalkan itu memang bisa tercapai ya nextnya ya pengen jadi juara dunia wanita wih amin kita aminin bareng-bareng ya Bli-Bli Friends ya amin nah Chelsea mungkin kamu bisa ngasih saran sama anak muda di luar sana nih kemarin pasti banyak banget yang nonton pertandingan catur yang super viral dan ada kamu juga disitu kamu juga pasti menginspirasi banyak orang pengen jadi pecatur ada gak saran buat younger generation yang kayaknya sekarang bisa berpikir gitu ah aku pengen jadi pecatur ya kalau buat teman-teman Bli-Bli semua mungkin yang ingin terjun ke dunia catur emm prosesnya gak gampang mes maksudnya emm tetap tetap berlatih dan berjuang dan emm kalau misalkan memang ada kesempatan dimanfaatkan sebaik mungkin dan set goals jangan pernah menyerah dan ya itu dia tadi oke tumpang sekali lagi buat Chelsea Monica oke Chelsea Monica udah sering banget dapet hadiah dari kejuaran catur tapi kamu juga bisa dapet hadiah Bli-Bli Friends nih salah mana ya oh disini nah sekarang kamu buat dapet hadiah dari Bli-Bli karena kita bakal bagi-bagi hadiah nih spesial buat kamu Bli-Bli Friends tinggal jawab aja di comment box alias kolom komentar siapa yang paling cepat dan benar dia yang bakal dapet hadiah voucher dari Bli-Bli pertama pertanyaan adalah Chelsea memperoleh norma Grandmaster pertama kali di negara mana ya nih saya kasih clue nya nih apa coba nih negara mana Chelsea? disebutin dong ntar gak seru ya jawabannya ya tinggal nyontek oke pertanyaan kedua apa nama sekolah catur yang pernah diikuti oleh Chelsea? tadi sebenernya kita belum nyebutin nama sekolahnya ya iya kan? udah ya? sudah oh ya udah oke itu dia dua pertanyaan moga-moga kamu bisa mendapatkan hadiah voucher dari Bli-Bli Chelsea iya gak ada artinya kesuksesan kalau misalnya kita juga gak bersyukur bahwa ada banyak sekali peran-peran serta orang-orang yang berjasa banget dalam proses kita menuju ke nomor satu gitu ya nah buat kita kamu nomor satu kalau enggak kamu gak mungkin ada disini kamu pengen ucapin terima kasih bersama seseorang gak Chelsea? ada gak kira-kira orang yang pengen kamu telpon sekarang buat ngucapin terima kasih karena perannya besar banget sampai bikin kamu bisa ada disini aduh tapi itu biasanya ntar kebawa suasana kalau gitu gak apa-apa gak apa-apa mama paling ya? boleh mama sekarang lagi di mana? di balik papan di balik papan halo halo ma ini iya iya halo halo iya nak iya terima kasih ya ma iya enggak cuma pengen bilang makasih buat buat supportnya dari dulu sampai sekarang terima kasih amin sama-sama sayang sehat-sehat lah ya iya iya sukses selalu iya ini aku pake low speaker ya ma oh iya kak ini didengar orang hai tante iya kak iya apa kabar baik tante Chelsea lagi di interview nih disini oh iya selamat ya tante anaknya terima kasih puji Tuhan berkat Tuhan semuanya itu ya iya mau liat eh oma oke dah udah ntar kepanjang ntar ke bawah suasana yaudah dadah baik tante makasih terima kasih terima kasih nak yuk dadah mama ya iya soalnya ntar kalau kelamaan bahaya takut ini berair mata enggak iya ntar make upnya luntur Chelsea buat mama itu sebesar apa sih buat kamu? besar banget karena aduh sama aja nih udah pasti besar banget sih aku yakin iya karena memang waktu pas almarhum pergi itu kan kakak aku masih sekolah yang dua-duanya maksudnya kita berdiri masih sekolah jadi memang ya mama yang ya berjuang lah sendirian membesarkan aku sama kakak-kakaku gitu dan terus misalkan aku latihan gitu main catur kayak misalkan ada suatu perkumpulan catur terus pernah juga dulu dulu kan latihan sama ada Pak Nugroho di balik papan gitu pernah latihan sampe tengah malem kayak sering gitu latihan sampe tengah malem mama nganterin nungguin pokoknya kemana-mana nganterin terus juga tapi tetep masih berjuang juga buat ngidupin kakak-kakak anak-anaknya gitu ya nah apa namanya mama itu akhirnya gak tinggal serumah lagi sama Chelsea semenjak Chelsea kelas berapa? aku kan pindah ke sekolah catur Utau Tadianto itu semenjak 2009 2009 itu berarti kamu nanti aku hitung ya 4 SD 9 umur 9 eh umur 14 tahun umur 14 tahun 13 mau ke 14 lah 3 SMP 1 SMA gitu ya iya kelas 2 SMP waktu itu 2 SMP kamu pergi ke Jakarta dan semenjak hari itu kamu emang stay di Jakarta terus di Bekasi waktu itu iya Jakarta oh deket ya ntar diprotes loh jadi berarti kamu terhitung jarang dong ya ketemu sama mama? iya sih tapi biasanya aku tuh rutin pulang kalau lagi Natalan atau lagi pas libur Lebaran gitu atau pas lagi ada keperluan memang ada keperluan baru pulang jadi setiap kamu mau tanding mungkin salah satu penguatnya berarti mama ya? iya yang bagian ngomelin juga mama sebenernya kamu masih pernah dong lagi mau tanding tapi kayak ngerasa capek gitu kan karena aku kebayang sih main catur itu kan butuh kerja keras banget mikirnya ketika capek itu ingetnya mama ya biar bisa kuat lagi iya sih maksudnya motivasi aku terbesar sebenernya keluarga sih ngebaras kebaikannya mama ya iya maksudnya make them proud gitu lu udah bikin bangga bukan so mama tapi Indonesia juga kita harapkan Chelsea Monica segera mendapatkan gelar yang diimpikan ya amin amin terima kasih banyak Chelsea udah datang ke Rooftops terima kasih kak tapi sebelum kamu sabut kamu punya persembahan apa nih? gak serem-serem aduh apa nih? lebih serem lagi waduh apa nih? jadi disini kita ada apa nih? dapet nih number one card isinya ada message di dalamnya ini udah dirangkai nih sama Blibli wih deh apa nih? yang harus aku bacain tapi gak boleh dibaca kayak gini nih nah jadi gimana nih? kali ini aku pengen nge-rap deh oh nge-rap nge-rap oke musik bang Chelsea Monica juara cetur dunia sejak kecil bekatnya mulai di asah rajin latihan itu kunci juara kalau kalah gak pernah langsung nyerah kulik terus strategi lawan-lawannya suatu saat dia balas kekalahan Chelsea Monica masih jomblo katanya kita doain aja biar ketemu jodohnya Chelsea Chelsea makin semangat yo Chelsea Chelsea makin semangat Chelsea harus makin semangat agar dapat gelar jua dunia keren 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 aku habis-habis lagunya nah ini doa dari kita mau diterima Chelsea ini aku tanda tangan oh thank you so much terima kasih sekali lagi Chelsea terima kasih banyak kak terima kasih jangan bosan-bosen ya nanti datang ke sini siap kalau udah jadi grandmaster nanti kita tanggi lagi siap pertanyaannya kurang lebih sama siap terima kasih Chelsea terima kasih kak lagi banget buat beli-beli friends juga udah nonton Rooftalks kali ini ini spesial banget karena ada Chelsea dan juga karena kamu pastinya soalnya kamu nomor satu buat beli-beli friends jangan lupa subscribe youtube channelnya blibli.com dan follow semua sosial medianya blibli dan nantikan lagi Rooftalks episode berikutnya dengan tamu-tamu yang punya story about becoming number one seperti Chelsea setiap hari Jumat sampai jumpa